Di suatu malam, ada tiga anak dari kampung jati yang bermain di area baru kampungnya. Wah, jadi enak ya di sini. Habis dibersihkan, jadi lebih luas ya untuk bermain. Kata bapakku, nanti ini dilebarin buat dibangun dari kereta tambahan. Lumayan sih, bisa buat kita main dulu sebelum dibangun. Tapi ibu ku bilang, gak boleh main deket rel. Bahaya. Alam, mesti ini Edi copo. Ayolah, main peta umpet bola lagi. Hah? Oke, oke. Hopi balayum gamreng. Eh, Edi jaga lagi. Lah, kok mesti angkut terus yang jaga? Karena kamu pelit, Ed. Tadi beli kireng gak bagi-bagi. Hahaha, iya tuh. Oke, aku yang nendang bola ya. Mantap, Yoke. Ayolah saatnya sembunyi. Hah, itu kan bolanya. Hmm, dimana ya mereka? Hah, cek di sana deh. Waduh, please, please, tolong ke sini. Duar. Hahaha, hampir aja aku ketahuan. Kena lagi nih, Ludi. Cari lagi sampe ketemu ya. Anjir, jago nih si Yuga. Di sini, kayaknya oke nih. Bisa sambil ngawasin Edi. Lonit, jangan sembunyi di sini juga dong. Cari tempat lain di sana loh. Hmm, bolanya di mana ya? Oh, itu dia. Hah, kok jadi gini sih bolanya? Kotor kali ya? Ya, aku tangkap. Hehehe. Ah, sopan. Lah, Nick. Kenapa ya tuh Edi lari? Edi, kenapa kamu lari? Yuga, kamu di mana? Di, kita. Yang di belakang siapa. Hah? Eh, Yuga sembunyi di sana kan? Yuga? Cie, kamu timpah lagi. Halo semua, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Setelah kejadian itu, Nita langsung berlari dan memberi tahu orang tua Yuga dengan ketakutan. Mendapati anaknya yang kesurupan, Orang tua Yuga langsung membawanya ke tempat Pak Amin, Ustadz di kampung jati tersebut. Pak, tolong anak kami, Yuga. Kenapa ini si Yuga? Yuga kesurupan, Pak. Sampai kepalanya muter gini. Tolong, Pak. Enggak, sekarang masuk ke rumah saya. Setan, keluar kamu dari tubuh anak Yuga. Enggak, aku masih ingin main. Ayo, mana teman-teman. Kalau gak main, kututur lagi nih kepala Yuga. Aduh, ya Allah, Yuga. Pak, tolong kepalanya Yuga, Pak. Dasar setan terkutuk. Rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuga, kamu sadar, nak? Alhamdulillah, anakku. Makasih, Pak Amin. Yuga sekarang sudah sadar. Lebih baik, sekarang kita lanjutkan doanya lagi untuk... Ibu, aku ingin pulang. Leherku sakit. Iya, nak. Yuk pulang sekarang. Kita pulang dulu aja, Pak Amin. Sepertinya sudah tidak apa-apa. Saya enggak tega juga lihat Yuga kesakitan kayak tadi. Makasih banyak bantuannya, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuga, masih tidur ya, Pak, dari kemarin. Ya, namanya juga habis kesurupan, Bu. Sudah, biarkan saja dia istirahat. Edi, edi, main yuk. Loh, yuk, kamu udah sembuh? Udah dong. Yuk, kita main di tempat kemarin. Tempat kemarin? Enggak. Takut aku. Kalau lu kesurupan lagi gimana? Enggak akan. Kata babakku. Tempat itu sudah didoain sama Pak Amin tadi siang. Sekalian nyusul Nita yuk. Hmm. Eh, aku dikasih uang. Bisa buat jajan telur gurung banyak loh. Hah? Oke deh. Ayo. Kenapa aku tidak merasakan adanya arwah jahat yang keluar dari badan nak yoga kemarin, ya? Biasanya setelah kerasukan seperti itu, si anak akan kelelahan dan tidak bertenaga. Ah, lebih baik aku cek laki aja ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Amin. Ada apa, Pak, kemarin? Bagaimana kondisi nak yoga? Alhamdulillah. Tidak apa-apa, Pak. Masih lemes aja tidur seharian. Terima kasih loh, Pak, atas bantuannya kemarin. Hmm, jadi gini, Bu. Sebenarnya saya hanya mau memastikan sesuatu. Boleh saya jengok nak yoga? Ya, boleh, Pak. Silahkan masuk. Astagfirullah. Yoga, yoga. Kamu di mana, nak? Ada apa, Bu? Kok tidak teriak? Yoga, Pak. Yoga ngilang. Loh, kok bisa ya? Dia kan masih lemes. Keliatannya saya tahu dia ada di mana. Mari kita cek ke sana. Kenapa yuk? Kutuhan. Eh, Des, udah maghrib nih. Pulang yuk. Eh, jangan dulu lah. Ayo main sekali lagi. Kali ini aku yang nendang bolanya. Kalian cepat-cepatan ngambil bolanya ya. Iya, deh. Tapi sekali aja ya. Aku takut di jawa rumahku kalau kemalaman. Iya, sama aku juga. Aku tenang sekarang. Yoga, jangan deket-deket rel. Bahaya! Tunggu, jangan deket-deket. Astagfirullah, sudah saya duga. Rupanya setan kemarin belum meninggalkan nak yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala kau, setan. Kenapa setan itu keluar dari tubuh yoga dengan sangat mudah? Tidak seperti kemarin. Aku tenang sekarang. Iyoga, gak boleh tundang ke arah rel dong. Pulang ya. Iya nih. Bentar, aku ambil dulu. Bentar, aku akan jadi makin seram nih. Wah, jangan menembak! Aku tidak perlu tubuh yoga lagi. Karena tujuanku sudah tercapai. Sekarang, aku punya teman aku tajak bermain. Tolong! Kenapa badanku dingin? Ya Allah! Tidak! Tidak! Pak Amin terlihat tertunduk lesu. Dia merasa... Pak Amin, tolongin Eddie. Pak Amin, sakit pak. Eddie! Nita! Akhirnya aku punya teman main. Gak mau! Iya, kamu nakal dan jahat. Kalau aku belum main, ya main. Iya, ampun. Kita ikut main. Kamu gak akan bisa tolongin mereka. Nak, aku akan kesana Astagfirullah Sudah berapa kali aku telat-selat sebuah di masjid Aku tidak boleh begini terus Mungkin lebih baik aku menenangkan diri Sudah lama juga aku tidak kesana Kasian banget ya, ngasib Eddie dan Nita Benar, kok bisa-bisanya ya mereka main di deket rel? Apa orang tuanya gak pernah ngajarin? Dengar-dengar, orang tuanya pada sebuah kerja Jadi wajar aja gak pernah ada yang ngawas mereka Untungnya sih, mereka rajin aja di masjid sama Pak Amin Oh, jadi berita ada dua anak yang ketabrak di rel itu bener ya, Bu? Iya, Pak Duh, semoga rel di sana lekas dipasang pemalang kereta biar aman Ini, Pak, orderannya tadi Wes, selesai Iya, Bu, makasih Ya, Wes Saya antarkan pesanan ini dulu Monggo, nge? Oh, nge, monggo, Pak Hati-hati Aduh, aduh Anak-anak zaman sekarang pada gak kenal takut Hei, nak Jangan main di situ Ini, Pak Wisnu lagi cari sesuatu Mbak, Bapak Lihat gak punya Wisnu? Lihat apa? Cari apa sih, teman mulai? Ke Kepalanya Wah, sempat Wah Ya, hampir aja aku berhasil nyalakan koron baru Kalian sih Yang meyakintan dong Jangan terbatas-batas gitu ngomongnya Dah dari sehatan tuh terima aja Sokses di terus Aku gak mau nyalakan orang Tapi Kalo kita gak ngikutin kemongan Wisnu Dia bakal marah kayak kemarin Ayo main Ngapain kamu nais terus? Dasar cengeng Gembang Stop Jangan sakiti Eddie Iya Nanti kita main sama kamu Ya gitu dong Aku kan ketua disini Kalian yang masih anak baru harus nurut ya Hahaha Pak Iya pak Iya pak, ada apa? Kok panik begitu? Lah, tadi Diril kereta sana Aku didatangi sama setan bocah kepala buntung Nyari saja aku kelindes kereta api Astagfirullahaladzim Sabar pak, tenangkan diri dulu Sudah yang keberapa ya ini? Banyak warga-warga kampung sini Yang lihat penampakan setan anak kecil kepala buntung itu Iya pak Bahaya kalau dia menghantui terus Bisa-bisa Nyawa warga dan anak-anak di desa ini terancam Oke oke Saya coba hubungin pak Amin lagi Sudah berkali-kali aku telpon Tetap tidak bisa nyambung Pak Amin sendiri Memang sengaja mematikan HP-nya Dia mencoba menenangkan diri di pesantrenya Sambil berkonsultasi dengan Kiai Selamet Gurunya terdahulu Jadi begitu ceritanya pak Kiai Kalau saja aku lebih tegas untuk menghentikan yoga saat kesurupan Pasti tidak akan begini Ini semua salahku Lek Semua orang pasti tidak lupu dari kesalahan Kamu selama ini wis bagus ngajar ngaji Selalu bantuin warga Sampai kamu dicalonkan ERT Tapi Malah kan Sekitu percayaannya loh warga kampung sama kamu Ingat Lek Kadang cobaan orang yang beriman memang lebih berat Justru saat ini Warga desamu lebih memerlukan kamu dibanding sebelum-sebelumnya Kamu sedih boleh Tapi jangan biarkan kesedihanmu menjauhkanmu dari kebaikan-kebaikan lainnya Justru kesalahan-kesalahan kita adalah tempat belajar terbaik Agar kita bisa bangkit Dan tidak mengulang kesalahan yang sama Baik pak Kiai Tolonglah warga-warga kampung itu Sebelum malapetaka Menghampiri mereka Terima kasih pak Kiai atas pencerahannya Ini leh Bepimu ketinggalan Wah iya Dari kemarin aku matikan Wah pak Kiai bener Ini banyak warga desa yang membutuhkanku Aku pamit dulu pak Kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam leh Assalamualaikum bu Mau kemana malam-malam begini bu Waalaikumsalam pak Saya mau doa ke makam anak saya Malam-malam begini Dimana makamnya Iya Di area-area kereta Dekat kampung jati pak Hmm Disana kan gak ada pemakaman Tapi Kasian juga jalan malam-malam sendiri Kebetulan aku perjalanan pulang Ke kampung jati juga Kalau mau Bareng aku saja bu Wah Terima kasih pak Assalamualaikum pak amin Waalaikumsalam Maaf Dari kemarin-kemarin Aku pergi ke pesantren aku dulu Siapa pak Ini loh pak Tadi ada pak gocek Yang sempat dihantui oleh setan anak kepala buntung lagi Gangguannya semakin berbahaya pak Astagfirullah Barusan aku juga dapat info Kalau anak-anak kampung yang melewati tempat itu Tiba-tiba sakit parah pak Gimana nih pak ustad Baiklah Aku akan langsung ke tempat itu Aku akan usahakan yang terbaik Maaf bu Aku cuma bisa antar sampai disini saja Tidak apa-apa pak Keluarlah Tunjukkan jadi dirimu Kamu sudah membuat susah seluruh warga kampung ini Wah ada pak gerung ngaji Terima kasih ya Atas jasa bapak Eddie dan Ethan mati Terus jadi teman saya deh Dengan adanya bapak disini Pasti ada yang mati lagi Hah Bapak kata-katanya mempengaruhi pikiranku Hehehe Dia lengah Kenapa sekarang dia lebih kuat Biasanya Hanya hantu tingkat tinggi Yang bisa melakukan serangan fisik langsung seperti ini Haha Sekarang aku lebih kuat dari kemarin Karena ada jawa baru yang bergabung denganku Mereka sekarang teman-temanku yang setia Eddie Nita Eddie Nita Sekarang kalian serang orangnya buat kalian mati Haha Dia pasti tidak akan tega menyerang merut-merut ngajinya sendiri Eddie Nita Pak Amin Maafin kami pak Pak Amin gak salah Kami yang salah Tolongin kami pak Dasar Katanya kalian temanku Kenapa marah bilang dia Hiyah 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 Siang Sekarang kekuatanku berkurang Sudah cukup kamu mengganggu desa ini Aku terpaksa akan melenyapkanmu Kalau tidak Jiwamu tidak akan pernah tenang Semoga kamu mendapatkan keringanan kelak di neraka Bismillahirrahmanirrahim Tunggu pak Jangan Wisnu Itu kamu nak Ibu Maafkan ibu nak Ibu sudah ninggalin kamu sendirian selama ini Eh Rek Ayo main deket rel Aku punya mainan baru Enggak ah Enggak boleh main deket rel sama mamaku Alah cemen Sama mama sendiri aja kok takut Katanya mau jadi poluan Harus berani sama rtu Oke deh Ayo Lah Ngapain Aku taruh begini Biar kaleng dan kuanya kepeng Kelintes roda kereta yang lewat nanti Seru tau Lihat nih Paku kemarin jadi kayak pedang mini Wih Bisa gini ya Tapi ini gak bahaya pak Ntar keretanya Goleng Loh Ya lebih seru kalau keretanya goleng Hei nak pulang Ngapain main deket rel gitu Bahaya Bentar bu Ini Wisnu mau nunjukin sesuatu Zia cepet pulang Udah dibilangin gak boleh deket-deket rel Satipon luan kok nurut-nurut terus Harus berani ngelawan Jangan mau dibentak Teges dong Zia balik Bawain ah Cirewen Hei ketularan nakal ya Nak kumpul sama Wisnu Tak laporkan bapak kalian semua loh Biar ditampok sandal semua nanti Wesh Gak usah main sama Wisnu itu lagi Bapaknya aja loh gak jelas Jadi nuakal yang minta ampun loh kalian nanti Tuh Sampai ditinggal ibunya minggat keluar kota Apa ibu beneran kelakota gak baik lagi Apa bener kata maknya Zia Ibu gak sudi ketemu aku Ngapain juga aku nunggu ibu selama ini Hei 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 Tabrak kereta dengan sangat mengenaskan. Tubuhnya terseret hingga kepalanya tidak ditemukan. Tidak! Wisnu! Ibu Wisnu di kota yang mendapat kabar kematian anaknya sangat terpukul. Sampai kondisi kesehatannya memburuk hingga akhirnya tidak bisa menghadiri pemakaman anaknya. Wisnu, ibu selalu sayang kamu nak. Ibu dulu kerja keras di kota supaya suatu hari bisa ngontak rumah dan membawamu ke kota bareng ibu. Ibu sakit keras mendengar kamu tidak ada sampai melewatkan pemakamanmu. Ibu merasa bersalah sekali. Mendengar bahwa beberapa bagian tubuhmu terseret hingga tidak ditemukan. Setiap tahun, ibu selalu pulang dan berdoa mbak jaka nyasin di sepanjang kereta api. Berharap itu bisa membuatmu tenang. Ibu mau kamu tahu. Ibu sayang sekali sama Wisnu. Semua yang ibu lakukan hanya demi Wisnu semata. Maafkan Wisnu. Wisnu juga sayang ibu. Iya Wisnu. Jadi begitu. Nita, Edi. Bapak tahu Wisnu pernah jahat sama kalian. Tapi kalau kalian bisa ikhlas memaafkannya, insya Allah akan mendapatkan tempat terbaik ke laki surga. Iya Pak Amin. Kami sudah memaafkan Wisnu kok. Ibu, besok warga sini berencana mengadakan tahlilan 40 hari untuk Nita dan Edi. Ibu bisa bergabung. Nanti sekalian kami kirim doa untuk Wisnu. Iya Pak, makasih. Saya besok pasti datang. Kenapa ya Pak Amin gitu? Pak Amin? Aku pamitan dulu. Iya Pak. Terima kasih sudah menolong kami. Ayo Wisnu, sudah saatnya. Wisnu pamit dulu, Bu. Ayo Wisnu, sudah saatnya. Terima kasih.